Kenapa disebut pakaian? Karena ketika berhubungan badan Suami pakai milik istri Istri pakai milik suami Sementara saya lagi Nggak enak badan, kata cemomo Suami minta, bu Jangan susah-susah Kalau ibu nggak enak badan, akang Sok, buka sendiri Tutup sendiri Kalau nggak ditutup, takut dipatok Ayam Kenapa disebut pakaian? Karena ketika berhubungan badan Suami pakai milik istri Istri pakai milik suami Sementara saya lagi Nggak enak badan, kata cemomo Suami minta, bu Jangan susah-susah Kalau ibu nggak enak badan, akang Sok, buka sendiri Tutup sendiri Kalau nggak ditutup, takut dipatok Ayam Oke? Kalau anda tidak begitu Saya tanya Lu pada ketawa boleh? Saya tanya Mendingan anda bilang Saya lagi sakit Kayak enak badan, buka situ Atau mending dia ngeloneng Ketempat lain Jawab Jangan Bukan jangan Maunya apa? Makanya Resiko punya suami Mau kapan syukurnya sih Jadi manusia Nggak punya suami Lu pada ribut pengen punya suami Punya suami nggak dirajarin Layanin daripada dia ngeloneng ke rumah tetangga Mikir Ya co, momo Sok, buka sorangan Kepada suami saya, mah Sok, ayuna Sok Jadilah Mulai pulang Ku abdi pada dilayanan Eh, ngomong Tung ada sama jaldi Siapa namanya Hapun ten abinya Sabah barah Diten kapengker tetiasa Melayani A-A Dan juga Insya Allah Nge kapayun ma abibadeng alayani Eh, urangnya kapayun ke wengi Oh, ke wengi Bilih capek diri Ke wengi capek diri Dari sini masih capek Bangun, bangun Insya Allah Bangun Insya Allah Ke wengi bagai keresa Ke wengi bagai keresa Nama suaminya sahaja mama Atim Ratim Atim Ratim Atim Ratim Kang Atim Bade yang ke wengi salu cemomo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yah, ibu Masing ibu ketawa ke Mikir ku iya Lamun suami ibu seringku Mau gak? Nggak lah Mendingan di layanan Baris capek Sok buka sorangan Apa mending suami ibu gak layak? Jawab Mangkana tuh egois Jadi bini gitu Cuma mau Kang Atim ke wengi cenah Iya, iya, iya Iya, iya Ini Atau cemomo Mama Kalau Ini Atau si Aanya Asik Puntar semuanya Saya yakin Kasus cemomo Bukan individu Tapi loba Talah pasti wek Oke Oke Kewajiban anda diantaranya Memberikan kepuasan kepada suami anda Daripada dia jajan di luar Oke? Oke Oke, Kang Atim Oke Oke Kata suaminya tuh Prasmanan lagi Prasmanan lagi Si Ipani Siapa lagi yang mau nanya? Ya Allah Oh disini siapa mau nanya? Oh disini Buku Elma Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa insalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya mama yuk Ayo Nama saya Ibu Herma Dari Majlis Ta'li Menurul Hidayah Bogor Mama saya mau bertanya Saya kan sudah menjanda selama 3 tahun Kemudian Kemudian Sekarang ini tuh Ada yang beberapa orang yang dekat Antri nih ya Terus Saya tuh istihoroh mah Memilih Tapi perasaan hasil istihoroh saya tuh Memilih ke satu orang Karena saya condong ke satu orang Nah gimana caranya Supaya hasil istihoroh saya itu netral Takutnya karena perasaan aja Takutnya karena perasaan sama satu orang Jadi ayo ke satu orang Ya Bu Helma Menjanda tiga tahun Begitu ngaca Aduh masih bohai Usia Bu Helma sabar raha Bagaimana 39 tahun Takutnya Eh salah Jadi Kata Bu Helma Jahe Janda herang Udah antri yang lama Masa Allah Istihoroh saya Yang muncul satu Bulat balik dia Bulat balik dia Punten Mimpi itu Mimpi itu Helma Ada tiga Yang pertama Dari Allah Yang kedua Godaan setan Mimpi yang ketiga Karena Kesengsem Muncuk orang Jawa Mimpi dari Allah Itu petunjuk yang baik Mimpi dari setan Itu godaan Gak wudu Ngabaca patiha Kulhu Palak binas Muawizatai Nah Karena Helma Tiap hari Seandainya Dia menjadi suamiku Ketingali Weh Keliatan di otak Kebayang dia Yah Eh Begitu istihoroh Muncul Weh Dia Itu Kasengsem Tapi Apapun yang terjadi Kalau Helma Memang mencintai dia Lihat agamanya Itu yang paling pokok Mangga Udah tiga tahun Sudah wayahnya sayang Emang orang tua Ngedoaken Weh Yang masih muda Itu Mangga Wenoetan Tantos Ayak Mudah-mudahan Yang terbaik Ya Langsung pulang Ladi sini Lagi setiru tahun Iya Tiga tahun Tidur sembilan Gitu Lagi gagah Mudah-mudahan Diberikan jodoh Yang pas Kali ini Amin Bukan yang pas Yang terbaik Yang pas Terbaiknya Lebih baik Dari yang kemarin Lebih mengajak Kepada keriduan Allah Daripada yang kemarin Lebih menyayangi Helma Dibadak Kemarin Punya anak Umur berapa 20 tahun Sama Kita budak Kawinan Ngoraknya Ya Ya Oke Dan tidak Usah minta izin Ke Anak Dalam Islam Ketika orang tua Akan menikah Tidak ada syarat Ijin dari anaknya Helma Seorang Suaminya Sudah meninggal Mau nikah Tidak ada wajib Syarat izin dari anaknya Tapi Sebagai keluarga Tentu Dong Ngomong Walau bagaimanapun juga Daripada Ada keributan Sudah ada pernikahan Selamat Menyambung Menyambung Bukan Bukan Mendapatkan rumah tangga baru Bukan Menyambung Nuka Maripan Episode yang kedua Putus Kemarin Putus Iya Iya Oke Kalau gitu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sumri Nanya Sepeda Mau nyapa juga Ntar malam kita nikah gitu Enggak Oh iya Enggak Beda Kasus Ipan Oke Satu pertanyaan Lagi deh Yang hijau Ada yang mau nanya Ijo Boleh Boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya dari Masri Stalim Nurul Hidayah Dari Babakan RT Bawar Bogor Utara Nama saya Mimi Kartini Abis momo Mimi Tadi momo Ini Tanya mama Yuk Ayo Ayo Mimik Saya mau bertanya Mas Adakah Contoh Dari Rasulullah Sallallahu Assalam Agar Tidak Membahagiakan Agar Tidak membahagiakan Agar Tidak Membosankan Selama Pernikahan Oke Ada Cemimi Contoh Rasulullah Rasulullah Mengajak Istrinya Balap lari Artinya Pasangan Diajak Bercanda Diajak Main-main Balap lari Siti Aisyah Menang Udah agak lama Perempuan Jadi Jadi gendut Balap lari Rasul Rasul yang Menang Kata Rasulullah Tuh Ini adalah Balas yang Kemarin Bagaimana lagi Rasul Bercanda Biar gak Jenuh Istrinya Ketika Lihat Ada orang-orang Main bola Di depan Masjid Rasulullah Begini Depan Jenela Hey Humayroh Tuh Manggengnya Beda Aisyah Enggak Ya Humayroh Karena apa Siti Aisyah Bule Kena panas Matahari Merah Nih Sawah matang Sawah mentah Pengen Merah Plok Manggilnya Saja Kemesraan Ya Humayroh Wahai istriku Yang punya kemerah-merahan Maukah engkau Melihat orang Yang bermain bola Mau ya Rasulullah Dagu Siti Aisyah Disimpan Di pundak Rasul Rasul Agak Bongkok Di jendela Biar dia Melihat keluar Artinya Kemesraan Seperti ini Harus ada Dalam rumah Tangga kita Biar Tidak Betek Rasul Nanya Sudah Ya Humayroh Belum Apa Kata Siti Aisyah Yang saya Bukan bahagia Lihat orang Main bola Tapi saya Bahagia Karena Begitu dekatnya Wajah saya Dengan wajah Rasul Dagu saya Disimpan Dalam pundak Beliau Itulah Kemesraan Yang dirasakan Dari sebelah Seorang istri Pernahkah Anda Melakukan ini Pernah Kumaha Video Beneran Isilah anak Jaman sekalaman Me time Katanya Jadi Ada waktu Buat diri sendiri Betul Ada anak-anak Ayah sama bunda Nonton dulu berdua ya Misal Iya Tadi kan mama bilang Ada waktu Hanya berdua Bermesra Berdua Itu diantaranya Makanya Jalan Berdua Sok Main sepeda Nini-nini Aki-aki Kalapangan Keduaan Daradan Duduk di rumput Ngobrol Tidak masalah Boleh kok Mengenang Masa lalu Yang membahagiakan Itu akan Membangkitkan Gairah Akan menimbulkan Kebahagiaan Betek Sirena Sedikit Sedikit Oke Terima kasih Mimi No Momok Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Nama orang Sudah Nama kita Iya Tapi Alhamdulillah Hari ini temanya Keluarga Memang Kita tidak bisa Mulus Ada Aja Justru Kalau kita Tidak diberikan Ujian Tidak ada Batu penghalang Tidak ada Tanah yang terjal Tidak akan Berasakan bahagia Bahagia itu Ketika kita Ada ujian Mengatasinya Bersyukur Kepada Allah Disitu Ada bahagia Kalau tidak Pernah ada Batu terjal Tidak pernah Ada gelombang Tidak pernah Ada ujian Monoton Betek Tidak bakal Bahagia Dan tidak bakal Naik Derajat kita Nah Kalau gitu Mbah minta doa Mudah-mudahan Semua keluarga kita Sakinah maudah warah Dan tidak amanah Silahkan Yuk ibu-ibu Angkat tangan kita Hadirkan hati kita Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan Hajat-hajat kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Terima kasih.